Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, ekspresi Yangke sedikit berubah. Untungnya dia sudah siap secara mental kali ini. Meskipun jiwanya masih kesakitan, dia tidak bingung seperti sebelumnya. Karena meskipun jiwa tertutup rapat, menjaga King Ming dari terluka, teratai dewa yang hangat juga memainkan perannya pada waktu yang tepat. Dan perasaan dingin yang samar menyebar di pikiran. Dan rasa sakit tiba-tiba berkurang. Berhenti di udara, Yangke menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menunggu sampai dia terbiasa dengan intensitas serangan. Sebelum melanjutkan turun ke bawah lagi, setelah masuk sekitar 100 kaki lebih dalam, dia merasakan serangan aura ganas di sekitarnya. Tampaknya sedikit meningkat dan rasa sakit yang tak tertahankan datang lagi, sehingga Yangke berhenti lagi. Dengan cara ini, dia sesekali turun ke bawah sekitar seribu kaki, tetapi masih tidak dapat melihat dasar aliran naga yang terjebak. Melihat itu, Yangke mengurutkan kening karena dia sedikit tidak sanggup menahannya, karena kerusakan jiwa di sini jauh lebih parah daripada kabut putih di tempat asing. Di dalam kabut putih itu, kabut putih hanya menyerang jiwanya. Namun roh jahat yang ganas di sini tidak hanya akan menyerang jiwanya, tetapi segala jenis kejahatan juga akan menembus jauh ke dalam pikiran Yangke. Sehingga dia harus mengeluarkan roh-roh jahat yang tersembunyi jauh dalam pikirannya. Namun ini jelas merupakan tempat harta karun untuk menenangkan jiwanya dan mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual. Setelah menyelam seribu kaki, Yangke jelas merasakan kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat. Jika Anda bisa terus berlatih di sini dalam waktu yang lama, mungkin tidak menjadi masalah untuk mengembangkan lautan kesadaran. Namun Yangke tidak tahan terlalu lama. Seiring berjalannya waktu, karakternya mungkin berasimilasi dengan pengaruh aura sekitarnya. Setelah hening lama, Yangke tiba-tiba bertanya kepada iblis tua. Apakah Anda tahu keterampilan jiwa ilahi? Ini yang terbaik untuk pertahanan? Iya. Iblis tua menjawab dengan sigap. Lalu, kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Yangke berkata dengan marah. Hal-hal yang dimiliki oleh budak tua ini, apakah itu seni bela diri atau keterampilan jiwa ilahi, semuanya sangat jahat. Tuhan muda, Anda selalu memandang rendah mereka. Iblis tua merasa sedikit tidak adil. Keterampilan jiwa ilahi ini juga. Yangke bertanya. Meskipun itu penting, jika Anda berlatih di sini, Anda tidak memerlukan metode kejam itu. Karena roh jahat di sini adalah tempat terbaik untuk melatih keterampilan jiwa ilahi itu. Iblis tua menjelaskan. Kalau begitu, berhenti bicara omong kosong dan segera ajari saya keterampilan jiwa ilahi itu. Oh. Ingatan iblis tua sangat membingungkan. Meskipun sudah lebih dari dua tahun sejak dia dibawa keluar dari gua warisan oleh Yangke, tapi selalu seperti ini. Setelah menanggapi Yangke, dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemudian mengajari Yangke akan keterampilan jiwa ilahi itu. Menurut apa yang dikatakan iblis tua sebelumnya, jika dia ingin melatih keterampilan jiwa ilahi ini, Yangke harus menemukan beberapa orang yang masih hidup, menyiksa mereka dan menjadikan mereka lebih buruk dari kematian. Hanya setelah mengalami ketakutan dan keputus asaan, kekuatan jiwa yang dihasilkan setelah kematian orang-orang ini yang dapat digunakan untuk mengolah keterampilan jiwa ilahi yang disebut istana ekstasi. Dan para pejuang harus mengumpulkan jiwa orang mati dan menciptakan keberadaan seperti labirin dalam pikirannya. Ada pun jiwa-jiwa kebencian yang tersiksa adalah batu bata yang membangun labirin ini. Semakin jahat jiwa-jiwa kebencian, semakin besar kekuatan labirin tersebut. Setelah berhasil mempraktekan istana ekstasi, lapisan lorong berkelok-kelok akan muncul di sekitar lautan kesadaran para pejuang. Dan kegunaan terbesar dari keterampilan bela diri ini adalah untuk pertahanan. Tapi itu juga merupakan keterampilan jiwa ilahi yang bersifat ofensif dan defensif. Jika musuh berani menggunakan kekuatan kesadaran spiritual untuk menyerang seorang pejuang, begitu kesadaran spiritual jatuh ke dalam labirin ini, dia tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Lambat laun, kekuatan habis oleh roh-roh yang penuh kebencian yang tersembunyi di istana labirin. Namun, tidak ada kota di istana labirin ini, karena para pejuang selalu dapat menambahkan batu bata dan upin ke istana, yang bercokol di sekitar lautan kesadaran dan mengkonsilidasikan dan memperluasnya. Dan ini juga melindungi lautan kesadaran pejuang dari gangguan dunia luar dan merupakan pertahanan yang tidak dapat ditembus. Lagipula, roh jahat yang sangat besar di sini tidak diragukan lagi, merupakan batu bata yang paling cocok untuk mempraktekan istana labirin. Dan keterampilan jiwa ilahi seperti itu sangat sejalan dengan keinginan Yangke, yang membuatnya sangat bahagia, dan dia segera mulai mempraktekannya. Namun sebelum itu, Yangke harus terlebih dahulu memahami cara menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menangkap energi jahat yang melayang di luar tubuhnya, dan menggunakannya sebagai landasan labirin. Bagaimanapun, metode ini relatif sederhana, dan Yangke telah mengembangkan kesadaran ilahinya. Selama beberapa hari, Yangke telah terbiasa dengan penggunaan kesadaran spiritual yang luar biasa, dan gumpalan aura jahat gelap masuk ke dalam pikirannya. Bahkan sesuai dengan ide dan asumsi Yangke sendiri, berubah menjadi batu bata dan ubin, secara bertahap membangun istana roh penjaga, kemudian membangun setinggi ribuan kaki menjulang dari tanah. Hal yang sama berlaku untuk membangun istana di pikiran Yangke, dan itu juga merupakan istana seperti labirin. Setelah terbiasa, gerakannya menjadi lebih lalus dan cepat. Selama sebulan, Yangke berlatih istana labirin. Di bawah ribuan kaki adiran naga yang terperangkap, dan gumpalan energi jahat ditangkap oleh kesadaran ilahi Yangke. Kemudian dia menghilang jauh ke dalam pikirannya, dan labirin yang berliku-liku secara bertahap mengambil bentuk yang belum sempurna. Perlahan-lahan berkembang menjadi kompleksitas. Setelah sebulan berlatih, Yangke dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Sekarang kesadaran spiritual telah menyebar, dan itu cukup untuk mendeteksi pergerakan dalam radius 20 mil. Sebenarnya, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual. Bahkan bagi seorang master alam gerakan ilahi, sulit untuk mencapai apapun dalam kesadaran spiritual. Karena ini jauh lebih sulit daripada mengolah tubuh fisik. Ada pun metode yang paling umum adalah dengan melatih keterampilan jiwa ilahi, atau menelan orang jenius yang meningkatkan kekuatan kesadaran ilahi, atau harta karun yang jenius. Sekarang Yangke mengolah istana labirin di lingkungan yang keras, ribuan kaki di bawah aliran naga yang terperangkap, dan dengan bantuan teratai dewa hangat, wajar jika kekuatan kesadaran spiritualnya menjadi lebih kuat. Setelah sekitar 10 hari, istana labirin akhirnya selesai dibangun. Meskipun dia masih gagal mengembangkan lautan kesadaran, Yangke dapat dengan jelas merasakan ada lapisan perlindungan di sekitar pikirannya, menjaga posisi paling kritis dan lapisan perlindungan ini. Semuanya ditumpuk oleh energi jahat yang meluap dari aliran naga yang terperangkap. Tapi itu tidak mempengaruhi Yangke sama sekali. Karena ini adalah keterampilan jiwa ilahi yang telah dikembangkan oleh Yangke. Semua energi jahat telah tercetak dengan auranya. Setelah istana labirin baru saja selesai dibangun, dan Yangke tidak sabar untuk mencobanya. Meskipun lokasi dia berada ribuan kaki di bawah Kunlongjian, tapi aura ganas di sini tidak terpengaruh padanya. Segera Yangke melompat ke bawah dengan kecepatannya semakin cepat. Pada ketinggian 2.000 kaki, istana labirin tetap tidak bergoyah. Kemudian jatuh sampai ke bagian terdalam dari aliran naga terjebak. Namun sepertinya Yangke tidak menyadari bahwa energi yang ganas di sini tidak berdampak apapun padanya. Setelah dia memikirkannya, Yangke tiba-tiba menyadari ini bukan karena pertahanan istana labirin yang efektif, tetapi karena keterampilan jiwa ilahinya yang awalnya ditempa oleh rojahat di tempat ini. Keduanya memiliki asal-usul yang sama, lalu bagaimana rojahat di luar dapat mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang? Keterampilan jiwa ilahi ini cukup bagus. Yangke menyeringnya karena dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan dan kayanya aura jahat di dasar aliran naga yang terjebak. Jika tanpa perlindungan istana labirin, mungkin kesadaran Yangke akan langsung lenyap. Sumber rojahat seharusnya ada di sini. Terdengar suara iblis tua. Ini juga sumber Yangke. Yangke tampak sedikit senang dan segel sumber yang di dadanya berdetak kencang karena ada harta karun tipe Yang di depan dan itu adalah harta yang sangat berharga. Jadi Yangke buru-buru berjalan kesana dengan cepat, namun aliran naga terjebak sangat panjang sehingga dia tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Sepanjang jalan, Yangke melihat banyak sekali tulang-tulang putih. Ketika saya menginjak tulang-tulang tersebut, terdengar suara retakan yang terdengar menggetarkan. Dan tulang-tulang ini seharusnya adalah murid pavlim surga yang meninggal di aliran naga yang terjebak di tahun-tahun sebelumnya. Di kedua sisi tebing, terdapat beberapa pohon tidak tinggi dengan beberapa buah berwarna gelap. Melihat itu, Yangke juga terkejut karena di tempat seperti itu sebenarnya ada tanaman yang tumbuh. Yangke dengan santai memetik buah dan melihatnya hanya untuk melihat bahwa buah itu juga penuh dengan roh jahat dan ada perasaan dingin di tangan yang membuat orang tanpa sadar merasa takut. Buah roh jahat! Ada hal seperti itu di sini. Iblis tua kagum dan mengelah nafas. Pantas saja, murid kedua guru Anda bisa bertahan di sini. Saya juga terkejut. Dia sudah berada di sini selama puluhan tahun yang lalu. Apa yang dia makan? Yangke tersenyum sedikit, mengulurkan tangan dan mengambil semua buah yang tersisa dan melemparkannya ke ruang buku hitam. Namun sepertinya, murid kedua dari Lingtaishu tidak memetik semua buah-buahan ini. Dan Yangke tidak tahu spikologis macam apa yang dia miliki. Mungkin karena buah-buahan ini telah memberinya makan selama 10 tahun. Dan mungkin dia mengambil sebagian bekal sebelum pergi. Sehingga tidak banyak yang tersisa. Hanya dua atau tiga buah di sini. Tapi itu bukan hal yang baik karena mengandung banyak energi jahat. Jadi Yangke terus berjalan ke depan setelah beberapa saat, sesosok tiba-tiba muncul di depan Yangke. Dalam roh jahat yang menutupi langit dan bumi yang membuat pupil Yangke tiba-tiba menyusut. Dan dia langsung terhenti. Melihat ke sana dengan waspada dan diam-diam mengaktifkan energi aslinya. Karena di sini, Yangke tidak berani menggunakan kesadaran spiritualnya. Begitu kesadaran spiritualnya meninggalkan posisi yang dijaga oleh istana labirin itu akan langsung berubah menjadi abu. Sehingga dia tidak mengetahui siapa sosok yang ada di hadapannya. Tapi sosok itu memberi Yangke perasaan yang sangat aneh. Karena tidak ada nafas kehidupan sama sekali. Dia hanya duduk bersilah di tempat dan di sekecur tubuhnya. Lebih dari selusin aura hitam legam segelap tinta. Berjatuhan seperti naga. Sehingga aura hitam mengaburkan penampilannya. Membuatnya sulit untuk dilihat wajahnya. Mati! Kata iblis tua dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Yangke mengangguk diam-diam. Kemudian dia perlahan mendekatinya. Sambil berjalan mendekat, Yangke melihat sekilas. Ada sesuatu seperti rantai di leher pria itu. Rantai itu disambungkan ke kerah di leher pria itu. Dan ujung lainnya diseret ke dadanya. Tapi rantai itu tidak panjang. Hanya sekitar satu atau dua kaki. Tapi Yangke tidak bisa menahan perasaan terharu. Karena dia menemukan bahwa rantai tersebut adalah harta karun yang mengandung energi yang sejati. Dan aura yang datang darinya sangat kuat. Yang jauh lebih tinggi daripada energi yang di tubuhnya sendiri. Samar-samar, Yangke merasa energi aslinya agak dekat dengan rantai ini. Setelah memikirkannya sejenak, Yangke segera menyadari bahwa dia telah berlatih di aliran naga yang terjebak selama beberapa waktu. Dan energi yang sejati yang diserap juga dipancarkan oleh rantai ini. Jadi tidak mengherankan jika Yangke memiliki perasaan seperti itu. Namun pakaian orang ini sudah lama berubah menjadi bubuk. Daging dan darahnya hampir mengering. Namun tubuhnya yang terlihat lemah ternyata mengandung kekuatan redakan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Semua energi iblis di bawah aliran naga yang terjebak sebenarnya berasal dari tubuh orang ini. Bahkan ada luka besar di dadanya yang terlihat sangat menakutkan. Melihat sosok di depannya Yangke menatap kosong lalu tiba-tiba menghirup udara dingin dan berseru. Saya tahu siapa orang ini. Siapa? Tanya iblis tua dengan penasaran. Iblis yang dibunuh di sini oleh pendiri pavilim surga ratusan tahun yang lalu. Karena Yangke mengetahui asal usil pavilim surga jadi Yangke menceritakannya secara singkat. Mendengar itu iblis tua sangat bersemangat dan berkata dengan suara yang dalam. Tubuhnya tidak akan dihancurkan selama ratusan tahun. Iblis ini memiliki sedikit sikap orang tua ini. Yangke juga diam-diam terkejut karena seorang pria telah mati selama ratusan tahun. Meskipun daging dan darahnya hampir mengering, tubuhnya masih belum hancur dan aura yang begitu kuat dan menyeramkan telah lahir. Memenuhi seluruh aliran naga yang terperangkap yang menunjukkan betapa kuatnya pria ini semasa hidupnya. Namun seberapa kuat pendiri pavilim surga untuk membunuhnya. Tapi ini bukan lagi level yang dapat dicita-citakan Yangke sekarang. Setidaknya tidak dalam waktu singkat ini. Sambil memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri, Yangke menemukan tanda yang dalam. Tidak jauh dari sana, dia berjalan ke sana dan berjongkok untuk menyelidiki dengan cermat. Dan matanya juga berbinar karena tempat ini seharusnya menjadi tempat murid kedua dari gurunya untuk bermeditasi dan berlatih selama lebih dari 10 tahun. Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun dan meninggalkan jejak-jejak di sini. Dalam hal ini, murid kedua Lingtaisu seharusnya mengetahui beberapa rahasia dari iblis yang mati atau memperoleh sesuatu sehingga dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan melarikan diri dari jebakan lebih dari 10 tahun kemudian. Meskipun gurunya menyegilnya di aliran naga terjebak, sebenarnya itu juga menghasilkan banyak pencapaiannya dan ini benar-benar hal yang berubah-ubah sehingga tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Tuhan muda! Iblis tua tiba-tiba berteriak dengan sedikit kegembiraan dan harapan dalam suaranya. Bisakah Anda mengambil harta rahasia di leher iblis itu? Tentu saja! Yang ketelah lama melihat hal yang luar biasa dan rantai sifat itu, meskipun benda ini sangat kuat, tetapi itu merupakan harta rahasia atribut yang sejati yang dapat menahan roh jahat dan yang kesendiri mempraktikan seni yang sejati yang sangat konsisten dengan harta rahasia ini. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Bagaimanapun, harta rahasia ini seharusnya ditinggalkan oleh pendiri pavling surga untuk menekan energi iblis pada sosok ini. Tetapi ratusan tahun telah berlalu dan murid kedua Lingtaishu tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Jika energi iblis ini tidak dapat lagi ditekan, harta rahasia ini tidak akan dapat berfungsi jika tetap di sini. Tapi, apakah saya mengambilnya atau tidak? Apa hubungannya dengan Anda? Yang ke bingung, samar-samar dia merasa iblis tua sedang merencanakan sesuatu. Mendengar itu, iblis tua mencibir. Tuhan mudah, jika Anda dapat mengumpulkan harta rahasia ini, saya dapat mencoba memasuki tubuh iblis ini. Merebut tubuhnya? Aspresi yang kesedikit berubah. Tidak, tidak. Iblis tua dengan cepat membela. Jiwanya sudah lama tidak ada lagi, hanya menyisakan tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Mengambil alih tubuhnya dengan jiwa saya, itu tidak dihitung sebagai mengambil alih tubuh. Apakah Anda yakin? Yang ke bertanya dengan serius. Yah, ada satu hal lagi. Dia juga iblis sebelum kematiannya. Dan dia memiliki aura yang sama dengan budak tua ini. Jadi budak tua ini ingin mencoba melihatnya. Apakah dia bisa menggerakkan tubuh ini? Iblis tua itu tersenyum pahit. Sebenarnya, entah itu untuk merebut tubuh atau memasuki jiwa, menguasai tubuh orang lain tidaklah sesederhana yang Anda bayangkan. Tuhan muda, tubuh seseorang ibarat sebuah wadah yang unik. Prinsipnya wadah ini hanya dapat menampung jiwa tertentu. Jadi sulit bagi jiwa lain untuk bertahan hidup di wadah ini. Lalu, ketika Anda melihat saya saat itu, mau tidak mau Anda ingin mengambil tubuh saya? Yang ke memasang senyum Anda di bibirnya, mengingat kejadian masa lalu saat itu berada di gua warisan. Mendengar itu, Iblis tua tertawa datar. Itu karena kebutuhan. Saya telah diseket selama bertahun-tahun. Saya bertemu dengan Anda tidak lama setelah saya bangun. Dan saya puas begitu saja. Tetapi, bahkan jika Anda tidak menolak pada saat itu, mungkin saya tidak akan berhasil mengambil tubuh Anda. Apa konsekuensinya? Tanya yang ke. Jiwa Anda akan dimusnahkan oleh saya dan kemudian saya akan mengendalikan tubuh Anda. Tapi itu hanya akan bertahan paling lama setengah bulan hingga satu bulan. Dan itu akan membusuk dan runtuh. Pada saat itu, budak tua akan menjadi jiwa pengembara antara langit dan bumi lagi. Iblis tua itu menceritakan hasil dari kegagalan untuk merebut tubuh dengan meremehkan. Sehingga wajah yang ke menjadi pucat setelah mendengarnya. Untungnya, tubuh emas yang sombong itu berhasil memblokirnya hari itu. Jika tidak, kematiannya akan sia-sia. Tapi tidak peduli apakah perampasan tubuh berhasil atau tidak, kekuatan jiwa budak tua itu sendiri juga akan memakan banyak. Jadi bahkan jiwa orang kuat pun tidak akan dapat merebut tubuh orang tertentu sesuka hati. Hanya dalam keadaan itu sangat cocok baginya untuk menjadi master. dan saya tidak akan mengambil tindakan sampai nanti. Iblis tua menjelaskan dengan sabar. Tapi, saya harap tuan muda akan berhasil jika budak tua dapat mengendalikan tubuh orang ini. Peran yang dapat dia mainkan akan jauh lebih besar daripada sekarang. Dan saya bisa sangat membantu anda saat itu. Iblis tua juga malu pada dirinya sendiri. Dalam dua tahun terakhir bersama Yangke, dia belum memainkan peran iblis berusia 10 ribu tahun. Sekarang dia melihat tubuh daging dan darah yang cocok ini. Oleh karena itu, dia secara alami cukup tergoda. Oke, aku juga menantinya. Yangke menyeringnya menyetujui permintaan iblis tua. Segera Yangke berjalan ke tubuh iblis. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk meraih rantai dan menuangkan energi nyata ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, rantai itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan menembus tubuh Yangke. Yang membuat Yangke tampak sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa untuk memurnikan dan mengumpulkan harta rahasia seperti itu pasti akan memakan banyak waktu. Jadi dia bahkan bersiap untuk tinggal di sini selama satu atau dua bulan lagi. Tetapi dia tidak menyangka prosesnya akan sesederhana dan semudah itu. Segera setelah rantainya menghilang, iblis itu berkuling di samping tubuhnya. Naga hitam yang berkuling di sampingnya sepertinya telah melepaskan diri dari beberapa kekangan dan bergegas keluar dengan ganas. Bergegas ke atas, tidak hanya itu, energi iblis juga terus mengalir keluar dari tubuh iblis, mengepul tanpa henti sehingga memandangnya sangat mengerikan. Namun yang ke dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan menyerangnya dengan kerucut pemecah jiwa dengan ekspresi serius. Dan iblis tua itu bersembunyi di dalam, menggali ke dalam tubuh iblis dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian aura ganas yang keluar tiba-tiba menjadi sangat lambat. Mungkin karena iblis tua yang mengendalikannya. Yang ke berteriak beberapa kali tetapi masih belum ada tanggapan darinya. tetapi menilai dari reaksi energi iblis yang keluar dari tubuh iblis. Iblis tua itu seharusnya mengambil alih tubuh ini tetapi dia tidak tahu berapa lama akan mengambil karena ini adalah pertarungan iblis tua sendiri. Dan yang ke tidak dapat membantu sama sekali. Dalam keputus asaan yang ke hanya bisa duduk bersilah dan menunggu dengan tenang di tempat yang begitu ganas. Yang ke bahkan tidak bisa berlatih istana labirin. Begitu kesadaran spiritualnya hilang dari pikirannya kesadaran itu pasti akan musnah karena kesadaran spiritual tidak dapat digunakan secara alami tidak mungkin untuk menangkap keganasan dan permusuhan. Karena yang ke merasa bosan dia mengeluarkan rantai yang baru saja dia masukkan ke tubuhnya kemudian dia menunjukkan jika rantai ini sangat kuat. Tapi yang ke tidak tahu terbuat dari apa bahannya namun karena ini adalah harta rahasia yang ditinggalkan oleh pendiri pavlin surga untuk menekan iblis jadi nilainya tidak boleh terlalu rendah. Panjang rantainya hanya sekitar satu kaki dengan kerah di bagian atas yang bisa diikatkan di leher seseorang. Dan ada garis kata-kata kecil di bagian dalam kerahnya ketika dia mendekat dan melihat lebih dekat yang ke bergumam. Rantai pengunci ajaib benda ini mungkin tidak berguna bagi orang biasa ini sepenuhnya harta rahasia melawan roh jahat namun melihat rantai ajaib ini yang ke tercengang karena murid kedua lintai sumampu membongkar rahasia iblis dan mendapatkan kembali kekuatannya jadi dia pasti telah menemukan keberadaan rantai sihir itu sejak lama namun dia masih gagal mengambil harta rahasia ini jadi bisa dibayangkan bertahannya rantai ajaib pada dirinya jadi jika dia menemukan kesempatan untuk mengalungkan benda ini di lehernya tidak masalah apakah dia master jahat atau bukan energi aslinya mungkin akan terkunci ini adalah hal yang sangat bagus untuk digunakan melawan dia memikirkan seniornya yang telah menjadi tuan jahat dan belum pernah bertemu sebelumnya ekspresi yang ke menjadi dingin dan tegas ring taishu telah mengkhawatirkannya selama lebih dari 10 tahun bahkan ayah yang ke sendiri guru terluka parah karena orang ini dan dia belum pulih sepenuhnya sampai sekarang bahkan dapat dikatakan bahwa alasan mengapa yang ke sendiri memiliki kekurangan adalah sepenuhnya karena dia jadi meskipun keduanya belum pernah bertemu mereka adalah musuh karena dia adalah musuh maka yang ke tentu saja tidak ingin dia hidup bahagia dengan wajah cemberut yang ke mengambil kembali rantai penekan iblis ke dalam tubuhnya dan menjaganya tetap hangat dengan energi sejatinya menunggu hari di mana rantai itu dapat memainkan peran sebenarnya selama beberapa hari iblis tua telah menyatu dengan tubuh iblis dan tidak peduli bagaimana yang ke memanggil tidak ada tanggapan baru pada hari kelima suara lemah iblis tua terdengar tuan muda bagaimana kabarnya yang ke bertanya dengan tergesa kesah ini hampir selesai iblis tua terengah-engah jelas sekali bahwa dia telah menggunakan banyak kekuatan jiwanya utungnya energi jahat di sini kuat dan dapat diisi ulang kapan saja tetapi saya harus mengambil kembali energi jahat di sini dulu kalau tidak saya akan menggunakan metode ini jika tidak kekuatan tubuh ini tidak dapat memainkan peran apapun berapa lama waktu yang dibutuhkan tanya yang ke ini sangat lambat setidaknya beberapa bulan jawab iblis tua jika selama ini saya tidak akan menunggu anda yang ke berdiri saat dia berbicara ayo baiklah tuan muda anda dapat pergi dan melakukan urusan anda sendiri saya akan mencari anda setelah saya selesai di sini saat dia berbicara iblis tua itu sudah mulai melahap energi iblis di aliran naga yang terperangkap dan energi iblis itu sama kayanya dengan substansi energinya seolah-olah ditarik oleh sesuatu dan semuanya menembus ke dalam tubuh iblis saat ini tubuh iblis itu seperti jurang maut dan tidak peduli berapa banyak energi iblis yang datang dia akan menerima semuanya melihat itu bahkan yang ke merasa ngeri dan mengapekannya kemudian dia menggunakan sayap api matahari dan terbang langsung dari aliran naga yang terperangkap bagaimanapun pavilim surga berada dalam kondisi depresi ribuan murid asli telah lama menghilang banyak dari mereka meninggalkan sekte karena perubahan di aliran naga terperangkap dan kelahiran penguasa jahat mereka takut lebih banyak orang yang diperintahkan oleh Lingtaisu untuk pergi sekarang hanya ada sekitar 100 orang yang tersisa di seluruh pavilim surga dan ratusan orang ini adalah anggota paling keras dari pavilim surga dan murid paling setia pada sekte tersebut tidak peduli bagaimana Lingtaisu mencoba membucuk mereka orang-orang ini masih tidak mau meninggalkan sekte tersebut dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte tersebut dalam hal ini Lingtaisu tidak punya pilihan selain memberkannya pergi di loteng kecil Suyan yang muncul dalam sekejap dia tidak melihat selama hampir dua bulan dan Suyan telah berhasil dipromosikan ke alam yuan sejati tingkat sembilan dan bersiap untuk menyerang alam kenaikan abadi saat keduanya duduk berhadap-hadapan yang mendengarkan Suyan menjelaskan perubahan sekte tersebut dalam dua bulan terakhir yang membuat Yangke juga merasa sedih di hatinya karena sekte besar seperti itu sekarang menghadapi nasib pembubaran dan tidak ada yang bisa menerima hasil ini tetapi Lingtaisu tidak ada hubungannya karena cepat atau lambat asal usul Tuhan jahat akan ditemukan jika dia tidak ingin melibatkan yang biasa murid-muridnya dia harus terlebih dahulu menyebarkan mereka tentu saja perubahan di pavilim surga tidak dapat disembunyikan dari mata dan telinga geng perang darah dan menara Fengyu belakangan ini saudara perempuan Ho juga datang ke pavilim surga berkali-kali dan berbicara dengan Suyan untuk menghiburnya dan bahkan menanyakan beberapa berita tentang Yangke tapi geng perang darah yang lain tidak pandai dalam hal itu sebelum gua warisan dibuka Meng Wuyah bertarung melawan 10 dewa geng perang darah menyebabkan geng perang darah kehilangan muka sehingga banyak orang menyimpan dendam terutama Long Zaitian yang ada di sana yang membuat dia terluka dalam pertempuran dan dia belum pulih sampai sekarang namun sesuatu yang tidak terduga terjadi di pavilim surga jadi Long Zaitian menghubungi orang-orang dari segala arah menambah penghinaan terhadap ocar jerah di mana-mana namun pemimpin geng human juga menutup mata dan membiarkan Long Zaitian melakukan apapun yang diinginkan hal yang sama berlaku untuk menara venue saat mereka menerima mutmul pavilim surga yang tersebar mereka juga mendabarkan kekayaan yang telah disimpan oleh sekte pavilim surga selama bertahun-tahun jadi situasi seluruh sekte saat ini seperti seseorang yang minum air mengetahui apakah dia hangat atau dingin jika sekte ini dibubarkan kemana kita harus pergi suyan menghelai nafas pelan dia telah tinggal di pavilim surga sejak dia masih kecil dia telah menganggap tempat ini sebagai rumahnya selama bertahun-tahun sekarang hal seperti ini tiba-tiba terjadi meskipun dia tidak memiliki temperamen yang lemah tapi dia juga agak sedih dan bingung yang juga tersenyum pait dan dengan sedikit kekuatan di tangannya dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan lembut keduanya menjalin jari mereka menggosok telinga dan pelipis mereka saling mengendus nafas dan suasana hati mereka yang terburu-buru berangsur-angsur tenang jika kamu benar-benar mencapai titik itu pergilah ke lembah Yowang penjaga Tokomeng dan Sian Ningsang ada di sana yang berkata dengan lembut dengan pamor Xiu Fungseng tidak ada masalah dalam melindungi sekelompok orang meskipun dia milik keluarga yang dia bahkan tidak bisa kembali ke rumah sekarang jadi tentu saja dia tidak bisa memberikan jaminan apapun kepada Suyan mendengar itu Suyan mengangguk sedikit lalu tiba-tiba tersenyum manis dan berkata sudah lama sekali saya tidak melihat Junior Sia apakah kalian berdua sudah belum Yang G mencibir kalau begitu Anda harus bekerja lebih keras Junior Sia itu seperti peri lugu sederhana dan menawan jangan biarkan dia menderita kerugian di tangan pria lain Suyan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum Yang G mengangguk dengan canggung sekarang sebuah kesadaran tiba-tiba menyebar padanya yang membuat ekspresi Yang G sedikit berubah dia menolah dan melihat ke satu arah dan berkata dengan sungguh-sungguh seorang master akan datang Suyan dengan cepat duduk tegak sedikit kekhawatiran melintas di wajahnya dan dingin dan cantik dia bertanya dengan suara yang dalam dimana itu jangan gugup ini adalah kenalan Yang G tampak aneh dia bisa merasakan bahwa orang yang datang adalah master dari alam kenaikan abadi jika tidak dia tidak akan bisa menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyampaikan pesan tetapi kesadaran spiritual pihak lain menyapu dirinya dengan begitu terang-terangan jika tidak para master dari kenaikan abadi alam pavlin surga pasti sudah merasakannya karena fluktuasi kesadaran orang ini sangat familiar setidaknya Yang G seharusnya melihat orang ini tetapi dia tidak tahu kesadaran siapa itu kita akan pergi untuk melihatnya Yang G mendengarkan sejenak dan mendengar suara banyak orang dalam sekte mengetahui bahwa Ling Taesu dan yang lainnya yang diutus dia melompat turun dan dari loteng bersama Suyan dan menuju tempat itu namun sebelum dia mendekat dia mendengar teriakan Ling Taesu dari jauh teman mana yang datang ke pavlin surga sebuah suara jauh datang dari sisi lain tua dan polos Tuan Ling sudah lama sekali mendengar suara ini Yang G mengangkat alisnya kemudian bergerak sedikit lebih cepat dan segera sampai ke sisi Ling Taesu dan keempat tetua juga ada di sini berdiri di belakang Ling Taesu melihat Yang G dan Suyan bergandengan tangan ekspresi beberapa tetua tiba-tiba menjadi aneh terutama Susuan Wu meskipun dia tahu pasti ada sesuatu yang tercari antara cucunya dan Yang G tapi sekarang dia melihatnya sendiri dengan matanya segera dia masih memutar matanya sedikit kemudian dia melihat mata Suyan masih ada sedikit rona merah di wajah dinginnya yang membuat tetua kedua merasa lebih tidak nyaman pada saat itu dia tidak bisa menandiri untuk tidak menatap Yang G dengan tajam dengan penuh ancaman namun Yang G tersenyum dan tetap diam di kejauhan sesosok tubuh datang dengan cepat kemudian berhenti di depan semua orang setelah melihat penampilan pria itu dengan jelas Ling Tai Su terkejut apakah Anda dari keluarga dong Fen Wei pengunjung itu terkekeh mengepalkan tinjunya ke semua orang dan berkata itu hanya orang tua yang telah mengambil kebebasan untuk datang ke sini saya harap Anda akan memaafkan saya ekspresi Yang G berubah dan dia dengan cepat bertanya senior apakah terjadi sesuatu karena penjaga Fen Wei dari keluarga dong selalu mengikuti Dong Qinghan untuk melindunginya dan kali ini penjaga Fen Wei tiba-tiba mengunjung pavlin surga jadi jelas sekali bahwa Dong Qinghan ingin menyampaikan suatu berita kepada dirinya sendiri dan itu adalah berita yang sangat penting kalau tidak dia tidak akan dikirim ke sini Fen Wei terlihat serius mengangguk sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata Tuan Yang Tuan saya meminta saya untuk memberitahu Anda untuk segera meninggalkan pavlin surga jika tidak mungkin ada bahaya besar karena Tuan jahat Yang G menurutkan kening dan segera memikirkan masalahnya Fen Wei terkecut ternyata sekte Anda telah mempersiapkan sejak lama tidak heran tempat ini begitu tertekan dan saya tidak memperhatikan beberapa banyak orang yang ada di sini ketika saya melepaskan kesadaran saya dan itu sangat berbeda dari terakhir kali saya datang ke pavlin surga Ling Taesung mengangguk dan berkata Tentu saja saya siap Fen Wei berkata Lalu mengapa Anda masih di sini? Sekarang situasinya sangat penting untuk segera pergi kali ini Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang yang akan datang ke pavlin surga Siapa mereka? Espresi Susuan Wu menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fen Wei begitu serius Salah satu dari keluarga besar di Yongdo keluarga Kiyo Feng Wei berkata dengan suara yang dalam Di antara delapan keluarga besar salah satu darinya Wei Xin Tong dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka Ya dipimpin oleh keluarga Kiyo Orang-orang dari keluarga Bai juga datang begitu pula lembah Zi Wei jika ketiganya pihak bersatu belum lagi pavlin surga Anda bahkan keluarga Dong saya pun tidak dapat menyinggung perasaan mereka Fen Wei menghiburnya dengan ekspresi tulus Anda tidak boleh memamerkan keberanian Anda bagaimanapun perbukitan hijau masih ada jadi Anda tidak perlu khawatir akan kehabisan kayu bakar lagi pula hal besar seperti tuan jahat telah lahir di palun surga jadi Yang K dapat memahami bahwa delapan keluarga Yongdo akan terlibat bagaimanapun masalah ini sangat penting pasti ada kekuatan yang dapat mengguncang situasi ini untuk memimpin dalam menanganinya karena keluarga Bai dan lembah Yi Wei akan datang jadi ini agak menarik saya khawatir itu karena mereka kehilangan muka saat Yang K bertarung melawan Bei Yun Feng terakhir kali jadi dia datang ke sini khusus untuk menambah penghinaan pada cedera kali ini mereka sangat cepat dan saya tidak bisa menjauh dari mereka bahkan jika saya bergegas jauh-jauh saya kira mereka akan tiba di sini dalam waktu setengah hari Feng Wei berkata dengan tergesa-gesa dan setelah selesai berbicara dia menangkupkan tangannya lagi karena pesan telah tersampaikan saya pergi jelas dia tidak bisa tinggal di sini jika dia dihadang oleh orang-orang dari keluarga Maka akan sangat sulit untuk menjelaskannya setelah Feng Wei mengucapkan kata-katanya dia pergi dan meninggalkan sekelompok orang dengan kaget Wei Xin Tong ragu-ragu dan berkata Feng Wei dari keluarga dong mengapa mereka begitu baik hati dan mengirimkan pesan ini kepada kita apakah ada penipuan di dalamnya Ling Taizu mengirimkan kepalanya sedikit tidak Yangke berteman dengan tuan mudanya dan pesan ini juga dikirimkan dengan niat baik jadi tidak perlu dirakukan lagi mendengar ini keempat tetua memandang Yangke dengan heran bertanya-tanya kemampuan apa yang Yangke miliki hingga bisa bertemangan dengan seseorang seperti Dong Qinghan semua orang segera kemasi barang-barang kalian dan berkumpul di sudut aliran naga yang terperangkap dengan waktu sebatang dupa Ling Taizu segera mengambil keputusan setelah Ling Taizu selesai berbicara dia berkata lagi Yangke Anda tetap di sini oke keempat tetua menerima perintah dan pergi dengan terkesah-kesah hanya menisahkan Yangke dan Ling Taizu Anda masih ingat tempat saya membawa Anda melintasi kehampaan terakhir kali kan Ling Taizu tiba-tiba bertanya tentu saja saya ingat jawab Yangke perlahan Anda hanya perlu menuangkan energi nyata ke dalamnya dan formasi di lokasi itu akan terbuka dengan sendirinya kemudian Anda akan membawa semua orang menjauh dari tempat ini nanti saya pikir mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan setelah pergi dan mereka akan menghancurkan formasi Anda harus mencari tempat untuk menetap dan tidak muncul sampai situasinya jelas Guru bukan gak kami hanya akan meninggalkan Anda sendirian Yangke mendengar makna tersembunyi dari kata-katanya dan dia tampak terkejut Pavillion surga saya tidak melakukan apapun yang merusak alam hanya saja saya tidak dapat mengenali orang sehingga saya menerima murid yang salah jadi mengapa saya harus pergi Ling Taizu terkekeh jika saya pergi itu hanya akan membuat Pavillion surga jatuh ke dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan jadi saya ingin tinggal dan memberitahu mereka bahwa semuanya harus masuk akal apakah karena Tuhan jahat itu berasal dari sekte saya sehingga mereka menghancurkan sekte saya seenaknya apakah keluarga mereka tidak pernah memiliki orang jahat jadi mengapa mereka tidak melihat ada orang yang akan menghancurkan mereka Guru mereka datang dengan kekuatan kali ini dan bersiap dengan baik bagaimana jika saya mengatakan yang sebenarnya Yangke berkata dengan cemas tidak perlu bicara lagi saya sudah mengambil keputusan Ling Taizu tampak bertekad dan tiba-tiba tersenyum bercah diri terlebih lagi meskipun mereka benar-benar bertarung bukannya saya bukan tandingan mereka mendengar itu ekspresi Yangke menjadi cerah dan dia berkata dengan terkejut Guru Anda iya ini semua berkat Anda Ling Taizu mengangguk sedikit dia suara berada di atas alam para dewa belenggu dan pengekangan selama lebih dari 10 tahun akhirnya dipatahkan sebelum bencana ini dan ini mungkin satu-satunya peristiwa bahagia di pabri surga dalam beberapa bulan terakhir dan Yangke mengetahui bahwa gurunya telah tiba dalam pikiran yang mengembara jadi Yangke akhirnya tenang dan dia berhenti memucuk dan berangkat dengan cepat di samping aliran naga terjebak semua orang yang tersisa di pabri yang surga berkumpul Yangke sekali lagi melihat Sumo dan yang lainnya setelah hampir setahun berlalu setelah tidak bertemu satu sama lain selama dua tahun Sumo sebenarnya telah mencapai alam pemisahan dan reoni tingkat ke sembilan dengan kemajuan pesat ini kekuatannya sungguh mengejutkan Sudara senior Yang Sumo juga berteriak dengan penuh semangat diikuti oleh Li Yuntian dan yang lainnya Sudah lama tidak bertemu dengan Anda mendengar itu Yangke memandang semua orang sambil tersenyum kecuali Sumo semua orang telah berkembang pesat dan telah mencapai keadaan dinastiki Hei haruskah saya memanggil Anda kakak laki-laki atau ipar laki-laki Sumo memandang Yangke dengan senyum jahat jelas mengetahui apa yang terjadi antara Yangke dan Suyan mendengar itu Yangke menyentuh hidungnya kakak ipar Anda bisa memanggil seperti ini Sumo memandang Yangke dengan kagum mengancungkan jempol dan berbisik sejak saya masih kecil saya selalu berpikir bahwa kakak perempuan saya akan sendirian sepanjang hidupnya tapi saya tidak menyangka Anda benar-benar bisa membuatnya jatuh cinta jadi saya mengakumi Anda datang dan ikuti saya nanti ceritakan bagaimana Anda melakukannya saat dia berbicara dia melihat dua tatapan dingin dari Suyan yang membuat Sumo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya gemetar beberapa kali dan tertawa tanpa henti apakah semua orang sudah ada di sini Wai Sintong Susuan Wu dan yang lainnya berpatroli bolak-balik berteriak dan bertanya dimana pemimpin Hebei Sui bertanya pemimpin ingin tetap di sini Yangke berkata dengan suara yang dalam apa wajah Wai Sintong dan yang lainnya tiba-tiba berubah kemudian keempat tetua saling memandang dan jatak tekat muncul di bata mereka Wai Sintong berkata hey karena pemimpin ingin tinggal maka saya akan tinggal juga kedua adik laki-laki bawalah orang dan segera pergi namun susuanmu tersenyum bangga kakak senior apa yang anda katakan salah saya juga ingin tetap dekat dengan pemimpin adik ketiga bawa orang-orang dan segera pergi Hebei Sui terkekeh dan menoleh ke arah Yosisi adik kelima anda adalah yang termuda jadi anda harus melakukan pekerjaan ini Yosisi melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang yang lebih muda dari dirinya jadi dia mencubit hidungnya dan berkata saya juga akan tinggal oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin